Saudara konten kreator Bima Yudho Saputro dipolisikan usai mengkritik jalan rusak di Lampung. Benarkah kasus ini jadi pertanda? Pemerintah masih anti kritik? Kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama kantor staf presiden, Joanes Joko. Mas Joanes, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kita juga akan sapa Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Mas Usman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Saya akan Mas Usman dulu. Ini menghina atau mengkritik Mas Usman? Kritik, jelas sekali secara esensial. Apa yang disampaikan Bima adalah kritik, yaitu tentang rusaknya jalan di Lampung. Rusaknya jalan itu bukan hanya menjadi penghambat bagi mobilitas masyarakat, tapi juga bisa menimbulkan kecelakaan, bisa membahayakan nyawa dari warga masyarakat yang berlalu atau yang melalui jalan-jalan itu. Termasuk juga bagi anak-anak, pelajar, siapapun yang memang memanfaatkan jalan itu untuk kepergian ke sekolah, ke tempat kerja atau dari satu tempat ke tempat lain, ke pasar, beribadah, atau mengunjungi keluarga. Jadi jalan sangat penting. Dan itu pokok permasalahan utama yang endah disampaikan oleh Bima. Jadi kalau ada tuduhan bahwa ia telah menyampaikan kebencian, itu sama sekali tidak berdasar. Dia tidak sedang menyampaikan kebencian yang didasarkan pada misalnya suku, agama, etnisitas, atau ras, atau apapun. Dia hanya mempersoalkan jalan yang rusak. Nah ini yang saya kira harus diperhatikan oleh pemerintah setempat dan juga oleh jajaran Polda. Saya minta Pak Helmi Santika sebagai Kapolda untuk tidak memproses perkara ini menjadi perkara bidana. Karena bagaimanapun kritik adalah hak yang sah, yang dijamin di dalam konstitusi, di dalam undang-undang, dan harus didengarkan oleh pemangku kepentingan di kampung. Mas Usman, kalau dalam kasus Bima, mengkritik itu dengan kalimat yang agak lebih keras. Jadi saya bisa katakan mengkritik dan menghina itu garisnya sangat tipis sekali untuk membedakan. Apalagi dengan narasi-narasi yang agak lebih keras. Bagaimana kemudian hal ini tidak bisa dikenakan pasal-pasal karet di UU ITE, Mas Usman? Ya, persoalan utama yang disampaikan oleh Bima bukan siapa yang harus dibenci, melainkan jalan yang harus diperbaiki. Jadi jelas bukan kebencian. Dia tidak sedang menyerang sekelompok manusia atau seseorang karena alasan agama, suku, ras, atau alasan lain. Lihat, sekarang di televisi kita ini, ibu-ibu warga setempat juga mendukung, memperkuat apa yang disampaikan oleh Bima. Ini artinya yang disampaikan oleh Bima, kalaupun kita mau pakai pasal penghinaan di dalam hukum pidana misalnya pasal 3.10, ayat 3-nya menjelaskan kepentingan umum. Jadi sejauh itu bisa diperjelas sebagai kritik yang didasarkan pada kepentingan umum, yaitu jalan umum, maka itu bukanlah tindakan kriminal. Oke, kalau Mas Usman memilih mengkritik dibanding kalimat menghina, seperti tadi yang saya tanyakan, apa respon Anda, Mas Joanas? Anda mewakili istana lebih melihat kasus ini sebagai bentuk kritikan yang memang harus membangun pemerintah di Lampung? Atau kok justru ini lebih tendensinya menghina? Ya, kita harus melihat konteksnya begitu ya, Mbak. Secara utuh begitu, jangan hanya dilihat sepotong-sepotong teks demi teks atau apa yang disampaikan oleh Bima. Secara konteksnya kan kalau kita ikuti secara utuh apa yang disampaikan Bima, itu kan sebenarnya fakta. Dan kalau kita melihat itu hanya dipotong teks demi teks, ya tentu akan kenafsirannya berbeda. Tetapi begini, Mbak. Kita ingin sampaikan posisi tegas dari kantor staf presiden. Bahwa yang namanya masukan, yang namanya kritik, itu dilindungi dan sak oleh undang-undang. Tidak ada masalah begitu. Lalu yang kedua, bahwa yang namanya kritik ataupun masukan, itu harus kita lihat itu sebagai sebuah pil pahit. Begitu, Pak. Yang pil pahit, obat pahit, yang memang harus kita makan, yang harus kita minum, demi perbaikan, demi kesembuhan. Karena memang faktanya kalau kita lihat, dan saya sudah melakukan cross-check dengan teman-teman jaringan masyarakat sipil di Lampung, ya apa yang disampaikan Bima itu memang fakta yang ada. Tapi kalau itu dirangkai, kemudian diputus-putus, hanya dilihat sepotong demi sepotong, ya jatuhnya akan dilihat hanya sekedar penghinaannya. Maka kita sebenarnya dari kantor staf presiden, atas perintah Pak Muldopo itu sudah jelas. Kalau kantor staf presiden saat ini, apapun masyarakat memberikan masukan, masyarakat memberikan kritik, dibuka seluas-luasnya. Dan memang karena kritik itulah, pembangunan Indonesia hari ini, pembangunan yang dipimpin oleh Pak Jokowi itu bisa berjalan. Karena masukan, karena kritik. Kalau nggak ada masukan, nggak ada kritik, semuanya dianggap baik-baik saja, padahal nggak baik-baik saja, ya akan ada persoalan. Itu yang pertama, Pak. Lalu yang kedua, kalau kita mau melihat, Pak, sebenarnya apa yang disampaikan Bima ini, Ini harus kita tempatkan dalam sebuah posisi, ini adalah curhat, ini adalah masukan dari seorang anak kepada pemerintah, begitu. Anak kepada orang tuanya. Maka, apa yang disampaikan oleh Bima, itu pada titik ini saya mengapresiasi, begitu. Karena kritik itu, Pak, kalau orang mengkritik, itu pasti ada perhatian. Orang kalau memberikan perhatian, pasti ada kepedulian. Nah, kepedulian yang disampaikan oleh Bima ini harus kita maknai bahwa ini adalah suatu sebuah kepedulian generasi muda, gen Z, yang selama ini dituduh sebagai generasi stroberi, itu peduli terhadap tanah kelahirannya. Peduli terhadap perkembangan tanah air kita, gitu. Karena Bima ini posisinya sedang tidak di Lampung. Dia posisi ada di luar negeri, dia sedang studi, tapi dia masih mencintai bangsanya dengan caranya, begitu, Mbak. Caranya adalah menyampaikan aspirasi melalui media sosial, kalaupun dalam penyampaiannya, pada titik tertentu ekspresinya ya, namanya juga anak muda ekspresinya agak over-over dikit, begitu. Saya, Pak Usman, itu kan dulu juga seperti itu, begitu. Itu yang harus kita maknai dengan lebih bijak, menurut kami. Tapi kan, Mas Johan, sekarang kan sudah ada undang-undang ITE, kita bahkan menyebutnya pasal karet, di mana kemudian salah sedikit saja bermedia sosial, menyampaikan pendapatnya di ruang, katakanlah media sosial saja paling-paling tidak, itu bisa kemudian dilaporkan. Seperti yang sekarang dikenakan ke Bima, bagaimana kemudian komitmen pemerintah terhadap kebebasan, berpendapat dan juga berekspresi, kalau memang tadi kita sepakat, kita mengatakan ini kritik, bukan menghina. Saya mengacu ini, Mbak, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden ketika rapat pimpinan TNI Polri kurang lebih sekitar dua tahun yang lalu. Bahwa Bapak Presiden itu memberikan arahan terkait undang-undang ITE ini ada tiga. Yang pertama adalah pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir itu harus diterjemahkan dengan hati-hati terkait undang-undang ITE. Lalu yang kedua diminta untuk membuat pedoman-pedoman mengenai pasal-pasal ITE agar itu lebih jelas dalam implementasinya. Dan yang ketiga adalah Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk meningkatkan pengawasan dan implementasi sehingga dalam penerapan undang-undang ITE ini bisa diterapkan dengan lebih konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, konkretnya Bapak Presiden pada waktu tahun 2021, akhir 2021 Desember itu mengirimkan surpres kepada DPR untuk bisa bersama-sama dengan DPR melakukan revisi dan pembahasan undang-undang ITE khususnya pada pasal-pasal yang penuh multitafsir atau masyarakat umum menganggapnya sebagai pasal karet. Dan puji Tuhan, Alhamdulillah, kurang lebih sekitar bulan November 2022 kemarin, surpres Presiden walaupun butuh waktu 11 bulan, itu akhirnya dibacakan di Paripurna dan undang-undang pembahasan terkait revisi undang-undang ITE ini sudah masuk dalam prolegnas. Demikian, Mbak. Oke, saya ke Mas Usman, ini pertanyaan terakhir. Jadi ke depannya ketika banyak Bima-Bima yang kemudian muncul setelah kemudian kasus ini sekarang mencuat, apa yang kemudian harus dilakukan? Kritiknya kemudian harus dipertegas begitu diperluas lagi supaya lebih masif untuk kemudian menjadi pengawas bagi pemerintah atau kan justru kritiknya harus diperhalus, Mas Usman? Saya kira harus banyak orang-orang seperti Bima yang bersuara, karena itu akan membantu pemerintah untuk melihat apa yang kurang, apa yang salah, apa yang menyimpang di dalam melayani kepentingan umum, termasuk jalan. Yang kedua, saya kira Pak Joe tadi menjelaskan undang-undang ITE yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat sipil adalah dicabut pasal-pasal itu. Jadi bukan lagi sekedar dibuat misalnya pedoman operasional, karena dari teksnya saja itu sudah sangat bermasalah. Yang ketiga, sebenarnya kami sangat menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang mengesahkan undang-undang hukum pidana yang baru, di mana di dalamnya banyak terdapat pasal-pasal yang justru berpotensi menghambat suara-suara kritis dari masyarakat. Misalnya pasal penghinaan presiden, pasal penghinaan pemerintah, pasal penghinaan kekuasaan umum, pasal makar, dan pasal-pasal lain yang sebenarnya tidak diperlukan untuk sebuah masyarakat yang demokratis. Jadi kalau pemerintah sungguh-sungguh mau mengajak masyarakat berpartisipasi, kalau Presiden Jokowi sungguh-sungguh dalam menghimbau agar generasi yang sekarang menggunakan internet untuk kepentingan umum, maka orang-orang seperti Bima ini harus dilindungi, harus diberi apresiasi. Gubernur, kalau perlu KSB mengirim surat kepada Kapolda atau kepada Gubernur setempat untuk memberi perhatian kepada Bima, memberikan perlindungan kepada orang tuanya, dan bila perlu memberikan apresiasi. Karena suara Bima, kita jadi tahu ada masalah jalan umum yang rusak, yang menghambat jalannya aktivitas masyarakat, aktivitas pelajar, dan aktivitas lainnya yang sangat diperlukan oleh masyarakat Lampung. Minimal setelah ada masukan atau kritik dari Bima ini, ada salah satu jalan di Lampung yang langsung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Kita langsung lihat buktinya. Ada banyak sebenarnya di Bogor, di beberapa tempat, saya kira harus dicek lagi jalannya. Mungkin mudik ini, saya harapkan masyarakat yang mudik, kalau melihat jalan rusak, buatlah video TikTok atau Instagram atau apapun untuk melaporkan kepada pemerintah ada jalan yang rusak supaya diperbaiki. Terima kasih Mas Usman, terima kasih juga Mas Jawanas atas waktunya di Sampai Indonesia Malam.